TPN Ganjar Mahfud mengklaim menghadirkan Kapolda sebagai saksi atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Terkait ancaman dan geretakan tersebut, TKN Prabowo Gibran mengaku tak gentar. Sebaliknya, TKN Prabowo Gibran justru membalasnya dengan mengungkit cerita soal keponakan Mahfud MD. Nekutip dari Tribunews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Dewan Pengarah TKN Yusril Isamahendra yang mengaku tak takut dengan ancaman adanya Kapolda yang menjadi saksi TPN. Sebaliknya, Yusril justru memungkit saat dirinya pernah menjadi tim pembela Jokowi Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilu Pilpres 2019 silam. Saat itu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengancam agar membawa keponakan Mahfud MD menjadi saksi. Dalam narasinya, keponakan Mahfud MD merupakan sosok hebat yang bisa membongkar kebobrokan IT KPU. Namun sebaliknya, saat itu keponakan Mahfud MD justru diolok-olok saat hadir menjadi saksi ahli di MK. Pasalnya orang yang bersangkutan hanya tamatan sarjana atau S1. Yusril juga menceritakan bahwa keponakan Mahfud MD ditertawakan saat sidang kugatan pemilu di MK. Hal itu terjadi lantaran tidak ada pihak yang mau pertanya karena merakukan kapasitasnya dan tidak mengerti apapun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.